Intro Kami dalam rangka mengetahui perkembangan COVID-19 di Kabupaten Katingan serta pemahaman masyarakat tentang COVID, Dinas Komunikasi dan Informasi atau Kominfo melakukan survei dengan cara door-to-door kepada masyarakat untuk mengambil langkah atau tindakan berkelanjutan tentang penanganan COVID-19. Di Kabupaten Katingan, Dinas Kominfo melakukan survei terkait pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dengan menantangi rumah-rumah warga yang ada di seluruh kecamatan Kabupaten Katingan sekaligus mengetahui perkembangan COVID-19 terbaru. Untuk mengambil langkah atau tindakan berkelanjutan terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Katingan, Dinas Kominfo melakukan survei terkait pemahaman masyarakat tentang COVID-19 dengan mendatangi rumah-rumah warga yang ada di seluruh kecamatan di Kabupaten Katingan sekaligus mengetahui perkembangan terbaru COVID-19. Jadi kegiatan ini ingin memantau perkembangan COVID-19 karena ini kan di tempat lain itu sudah ada peningkatan kembali. Tapi syukur dari laporan sapias itu belum. Nah yang dimantau itu adalah seberapa jauh sudah pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi pertama, kedua dan poster juga vaksinasi untuk anak-anak. Nah kemudian dilakukan survei seberapa jauh sudah pemahaman masyarakat terhadap bagaimana menghadapi COVID-19 ini dan pola hidup bersih dan sehat. Nah ini yang mau dilakukan ada juga survei. Dengan itu kita bisa melangkah ke depan, mengambil kebijakan termasuk kebijakan teknisnya bagaimana nanti melihat dari itu. Nah kalau ini nanti sudah dapat diperoleh informasi, datanya juga lengkap, kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan dan menyusun strategi ke depan. Salah satu ketua regu yang dipimpin Sudi Wirianto yang mendatangi kecamatan Marikit saat tiba di desa Tumbang Hiran langsung mendatangi warga di mana camat Marikit menjadi orang pertama yang disurvey atau didata terkait COVID-19. Terkait dengan pendataan yang dilakukan KOMINFO tentang COVID-19 kepada masyarakat sangat membantu pemerintah kecamatan. Selain camat, tim langsung mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan wawancara dengan metode kuisianer. Dari kegiatan yang dilakukan, berikut beberapa tanggapan dari masyarakat. Sangat membantu menolong, Pak. Ya, membantu menolong. Karena mungkin dari penilaian-penilaian ini nanti, otomatis komentar tentang COVID ini bisa sampai ke daerah lain yang mungkin tidak terjangkau, Pak. memberi pengetahuan, keluasan masalah COVID itu yang terutama. Cukup bagus. Jadi, mungkin dari pemerintah akan tahu bagaimana kita di pedalaman ini, sejauh mana warga mengetahui tentang COVID ini, apakah walaupun kita di pedalaman, sudah capaikah informasi tentang COVID ini. Sejauh ini, kami dari tim kesehatan, Puskes Mas Tumbangiran, kami sudah melakukan informasi penjuluhan masalah terkait dengan COVID ini. Sejauh ini, masyarakat sudah tahu tentang COVID. Sementara itu, Ketua Ragu Sudi Wirianto menjelaskan tujuan dilakukan kegiatan pendataan. Apakah masyarakat sudah tahu masalah COVID? Informasi COVID itu? Itu saja yang utama. Frianto Terok melaporkan dari Tumbangiran, Kecamatan Marikit Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Selamat menikmati.